Oke, kawan-kawan kita sekarang mencoba buat eksplor ke Curug yang satunya lagi, Curug Cipayung namanya, ada namanya kan, tadi saya ke Curug yang sebelah atas di Bumi Perkemahan, Ipukan, Kuningan, Jawa Barat, dan di Curug ini tuh, memang Ipukan tuh banyak sekali spot wisatanya ya, dia Bumi Perkemahan, sekaligus juga ada air terjun. Saya ingin coba dan ini, luar biasa, kita harus hati-hati karena jalannya agak menurun, tapi aman lah, ya, ada rumputan kayak gini, tuh, ada taman-taman kayak gini ya, dikelola dengan baik, buat healthy biasa anak-anak muda jamaah sekarang, tuh, saya coba turun lagi ke bawah, Ada apa di sana, saya nggak tahu, karena saya sendirian, saya meninggalkan teman-teman yang ada di sana, tuh, saya berani lah, insya Allah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke, kita coba. Jadi, Ipukan itu adalah salah satu wisata yang ada di Kuningan, kawan-kawan. Kuningan itu banyak sekali wisata, sebetulnya, objek wisata alam. Salah satunya adalah Bumi Perkemahan, yang ada di Desa Palutungan, ya. Di Palutungan itu banyak sekali, ada Ipukan, ada Tenjol Laut, ada Bupar Telaga Surian, dan lain-lain. Tuh. Nah, ini salah satunya adalah Bupar Ipukan. Di sini dia punya air terjun, banyak, katanya sih ada dua, atau berapa lah, saya kurang tahu nih. Nah, oke. Suasana alam sangat terasa sekali, ya. Sejuk, menyenangkan, relax, suara gemersik air, terus ada suara ini nih, tonggeret ya, atau apa nih namanya. Di sini lebih enak jalannya daripada tadi ke sana. Di sini lebih enak jalannya. Pepos jaga petugas masuk kawasan Rp5.000, nggak ada yang jaga. Berarti kita free, ya. Kita coba. Curug Cipayung. Nah, hanya saya ketemu sama anak sekolahan. Gimana lokasinya di sana, bagus nggak? Bagus banget, nggak ada. Terus, bisa jalan kakinya bisa nggak? Bahaya nggak nih kalau pakai sental? Agak terjal, nggak? Agak terjal, ya. Kita coba dulu, ya. Hati-hati di jalan, ya. Kita lewat sini, ya, berarti? Gak, lewat sini. Gak, lewat bawah? Gak, lewat sini. Oh, begitu. Wow. Lumayan, ya, spot jantung juga. Karena saya cuma pakai sendal. Dan sendal saya tuh licin banget. Sendal karet. Tuh. Cuma 20 meter curug Cipayung. Berdoa hati-hati. Kita nanti kebawa ke sana. Dan di samping sini kita melihat juga dulu, ya. Ini aliran sungai kecil dengan air yang jernih banget kalau bisa. Ini aliran air yang mengalir jernih dan dia menuju ke sana. Wow. Ini dipaker, ya. Karena mungkin bahaya juga, tuh. Eh, terjun ke sana. Lalu pemirsa kita coba menuju ke jalan yang ini. Dia jalannya agak kecil, ya, sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Kita harus jalan hati-hati karena di pinggir jalan kita tuh ini udah terjalan sekali, pemirsa. Dan saya harus bersempitan kayak gini, nih. Gimana, Pak? Gak bisa ke sana, ya? Pemirsa lihat. Ini kebawahnya itu burang, ya. Jadi terjalan banget. Kira-kira ada 20 meter mungkin. Dan kita berada posisinya di sini. Berdoa dan hati-hati karena ini terjalan banget. Gimana? Apakah bisa lanjut ke sana? Oh, apa balik alah? Sudah temen saya di sana yang nampak kesusahan, ya. Wow. Oh, air terjunya ini berarti. Kalau misalkan kayaknya saya balik alah lagi, lah. Karena ini air terjunya sebetulnya. Ini air terjunya. Kebawahnya lumayan dalem. Dan kita posisinya ada di atas air terjun, di pinggirnya sebetulnya. Jadi kita balik arah lagi, Pak Mirsa. Karena ini jalannya luar biasa. Menurut saya berbahaya juga, ya. Curug Cipayung. Saya balik arah lagi aja, lah. Aman. Lebih aman ke sini. Ya, baiklah Pak Mirsa, itulah penurusan saya di Bumi Perkemahan, Ipukan, Perutungan, Kuningan, Jawa Barat. Dan tadi saya udah eksplor ke Curug yang pertama di atas. Lumayan, luar biasa. Aman lah, ya. Terus Curugnya juga kelihatan, cuma kecil. Nah, sekarang saya ada di Curug yang kedua. Cuma di Curug ini, akses jalannya agak curam. Jadi saya berpikir mendingin balik-balik lagi aja. Karena saya nggak pakai sepatu, ya. Saya pakai sendal. Takutnya tergelincir. Itu saja untuk laporan hari ini di Curug Cipayung. Bupur Ipukan, Kuningan, Jawabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax